Pusat pelaksanaan sholat idul fitri 1445 hijriah di Palembang berlangsung di Masjid Agung yang diikuti warga dan jajaran Pemkot Palembang dengan hikmat hingga memadati jalan dan jembatan ampera. Sholat dilaksanakan pukul 7.30 pagi dipimpin oleh Imam Masjid Agung. Selepas sholat id, biji wali kota Palembang Ratu Dewa berpesan pada jajarannya dan masyarakat agar lebaran ini dapat menjadi momen intropeksi dan berharap Palembang dapat menjadi kota yang berdaya serta memiliki nilai sosial tinggi dari Ramadan yang dilalui. Momentum idul fitri 1445 hijriah kali ini. Pertama, mari kita jadikan satu bulan beli itu adalah sebagai madrasa rohani yang buat kita semua. Di Indonesia yang kedua, kaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Kita ingin melalui momen hidup fitri ini, Palembang menjadi kota yang berdaya. Dan yang ketiga adalah kita selalu konsisten dalam laksanakan apa yang sudah kita laksanakan ketika di bulan pusi romodon. Semua nilai kita jadikan keperluasi. Tiap langkah kita kita jadikan nilai-nilai ketuhanan. Dan terakhir, kita banyak belajar melalui bulan romodon adalah nilai sosial yang harus kita laksanakan ke depan. Dan harapan saya kepada para jamanan, jangan pernah lupa dengan orang tua. Karena bagi saya adalah orang tua adalah puji kesuksesan segala-galanya. Masyarakat mengaku antusias untuk melaksanakan sholat id di Bundaran Air Mancur karena kemeriahan lebaran lebih terasa dengan banyaknya masyarakat yang sholat. Semoga pemerintah lebih melihat rakyat ini. Yang lebih kecil, terus kembali kembali lagi. Yang bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang jujur, yang yaksana, yang melihatlah itu. Ramainya masyarakat yang mengikuti sholat id di Masjid Agung hingga memadati jembatan ampera dan ruas jalan di sekitarnya, membuat kawasan tersebut dilakukan penutupan jalur kendaraan sementara sampai sholat id selesai. Reski Otora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.